Intro Kemenangan tim Nas di lagi akhir putra Pertama fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 Sungguh membuat seluruh rakyat Indonesia bangga Apalagi skuad Garuda baru saja mengalahkan rival kuatnya Vietnam Kita sudah tahu seberapa panas tensi pertandingan dua tim Asia Tenggara ini Tekel keras hingga perkelahian tak pernah luput dari pertandingan ini Kemenangan ini jelas membuat haru Bagaimana tidak skuad Aswan Sintayong mendapatkan dua kemenangan di event besar secara beruntun? Pertama saat itu skuad Garuda unggul di laga melawan Vietnam di Ajeng Asian Cup Yang membuat tim Nas Garuda masuk di babak 16 besar Kedua yang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Harunya kemenangan ini tak hanya dirasakan para pendukung tim Nas saja Ada lho pemain tim Nas yang menangis? Ya, Rafael Strike Pemain naturalisasi yang bermain di Adul Den Haag ini Menangis haru saat tim Nasional Indonesia memenangkan pertandingan krusial itu Strike nampak berjalan dengan berlinang air mata saat rayaan kemenangan di Stadion Kebanggaan Kita Semua Gelora Bung Karno Pemain yang hampir menginjak 21 tahun itu Sampai-sampai dipertanyakan oleh warganet Namun, tak hanya rasa haru yang ia tangisi Ternyata Rafa tengah sakit di malam itu Hal itu diberikan oleh komentar rekan skammer Strike, Sandi Wals Sandi mengatakan bahwa Rafael Strike baik-baik saja Namun hanya mengalami sakit sedikit Sandi dan Strike memang cukup akrab di skuad tim Nas Namun, pemain naturalisasi baru Jai Itzas Atau baru saja mendapatkan julukan Bang Jai Adi ini Mendapatkan hati rakyat Indonesia Selain bermain api di laga debutnya Dia langsung memberikan kecintanya kepada karkanya Ya, contoh saja, Sandi Jason Hapner Mendapatkan sepanduk bergambarkan foto sahabatnya Noah Gieser Jai Itza menenangkannya Sesuatu Noah Gieser itu adalah sahabat Karib Jason Hapner Dan juga Ivar Jenner Noah Gieser sendiri telah menutup usia pada tahun 2021 lalu Karena kecelakaan mobil Semasa hidupnya Noah Gieser Sempat memiliki cita-cita bermain untuk skuad Garuda Bareng Hapner dan Jenner Hal itulah yang membuat Justin Hapner Merasa sangat kehilangan Noah Gieser Hingga Jai Itza pun memeluknya Sama hal yang dilakukan Jai Kus Hapner Yang juga menenangkan Strike yang sedang sakit Terdapat kabar bahwa Jai Itza menghampiri kamar Strike Untuk menengok keadaan penyerang Andu Den Haag itu Terlepas dari rasa sakitnya, Rafael Strike juga merasa kurang performance Sejak Iantepun di Timnas Meski begitu, Rafael Strike masih menyimpan satu rasa penasaran Penyerang Andu Den Haag itu belum menyumbangkan satu gol pun untuk Timnas Indonesia Sejauh ini Rafael Strike sudah tampil 9 kali untuk Timnas Indonesia Penyerang Andu Den Haag itu akan bicara Setelah performanya yang tak punjung pecah telur bersama Timnas Indonesia Menurutnya, situasi di Timnas Indonesia sedang sulit Masalah adaptasi menjadi hal yang paling dikhawatirkan di squad Timnas Indonesia Adaptasi itu terjadi karena Timnas Indonesia perlahan kedatangan banyak nama baru Dari pemain otorrisasi Faktor itu membuat Rafael Strike butuh pembiasaan satu sama lain Selama di Timnas Indonesia Cantik rasa sudah saatnya kita berpisah Khusus buat kamu gak perlu khawatir Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia Jangan lupa subscribe Timnas Magazine Terima kasih telah menonton!